Corona atau disebut dengan COVID-19 telah sangat tersebar di Indonesia sehingga berbagai negara telah melaksanakan lockdown atau karantina di masing-masing rumah sendiri Kabar terkini Corona sudah mencapai empat ratus papuluh orang di Indonesia Corona ini sangat berbahaya, pada awalnya virus ini ditularkan antara hewan dan manusia seperti SARS yang ditaran ngisikan dari luak ke manusia sementara MERS ditularkan ke manusia melalui untah Gejala-gejala Corona Menurut WHO, gejala infeksi Corona adalah demam, batuk, susah nafas, dan kesulitan bernafas Bahkan dalam kasus yang lebih parah, virus ini bisa menyebabkan peneumonia, kegagalan banyak organ dan kematian Corona ini sangat berbahaya WHO juga mengatakan bahwa pada umumnya, virus yang berasal dari Cina ini biasa menyerang mereka berusia di atas 60 tahun Virus ini juga biasa menyerang mereka yang tengah menderita penyakit lainnya Virus Corona juga telah menjelar ke negara lain seperti Hong Kong, Filipina, Jepang, Perancis, Korea, Selatan, Iran, negara-negara kawasan Asia Pasifik Saat ini para ilmuwan di seluruh dunia tengah berlomba untuk menciptakan vaksin untuk sebagai alat penyembuh virus Corona Diketahui mengenai penyebaran virus Corona Penyebaran virus Corona bukan melalui udara, namun menular melalui tetesan cairan Yang keluar saat seseorang yang terinfeksi virus tersebut batuk dan bersin Seseorang baru akan tertular saat menyentuh tetesan tersebut Jika tetesan ini bersentuhan dengan mata, hidung, atau mulut seseorang secara langsung Atau tidak langsung melalui tangan yang terkena Yang telah kontak dengan orang terinfeksi, maka orang tersebut bisa tertular Virus Corona dapat menempel pada permukaan benda lebih dari 24 jam Maka dari itu, kita diharapkan untuk tidak menyentuh wajahmu Jika memang harus, cucilah tanganmu terlebih dahulu dengan sabun secara menyeluruh Buanglah masker jika terasa kotor Jangan pernah menyentuh bagian luar masker Jangan berbagi peralatan makanan atau handuk Jika bisa, usahakan menyentuh fasilitas umum seperti Tombol lift membuka atau menutup pintu menggunakan siku atau bahumu Yang terpenting adalah selalu menci tanganmu dengan sabun Baik sebelum makan maupun setelah pergi ke tempat umum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!